Masa jabatan Bupati Nganjuk tinggal beberapa bulan, sementara pucuk pimpinan di Nganjuk tidak boleh kosong. Untuk itu DPRD Nganjuk harus segera mengusulkan PJ Bupati ke Kemendakri melalui Gubernur Jawa Timur. Siapa yang pantas menjabat PJ Bupati di Nganjuk? Wahyu Priyono Jatmiko pakar hukum Nganjuk berharap PJ Bupati yang diusulkan harus bisa meneruskan program Bupati Marhaim Jumadi. Di Nganjuk banyak nama pejabat tinggi Pratama, Dewan akan menyeleksi siapa yang layak dikursi PJ Bupati. Sesuai aturannya, PJ Bupati diusulkan DPRD kepada Kemendakri melalui Gubernur. Sebenarnya aturannya sudah jelas yaitu adanya bisa dilihat ya di Pasal 201 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah sedangkan syaratnya itu pada Ayat 11. Itu harus diisi oleh pejabat yang berasal di Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Nah itu pun juga sudah ada perdeman pelaksananya yaitu Permendakri nomor 4 ya tahun 2023. Tepatnya pada Pasal 9. Jadi nanti DPRD itu mengusulkan tiga nama, Gubernur tiga nama, lalu Mendakri itu, Menteri itu tiga nama, ada sembilan nama, nanti diolah dengan berbagai masukan. Dari baik itu dari kementerian maupun lembaga non-kementerian, lalu tinggal tiga diserahkan pada Presiden, nanti akan dipilih satu yang sesuai dengan daerah yang menutupkan. Saya tidak etis untuk menyebutkan siapa ya, tapi karena saya ini adalah sekolah hukum, saya mungkin juga lama mengamati kondisinya ada di Nganjuk. Saya lebih cenderung untuk mewakili suara masyarakat, sejagaknya suara saya sendiri, bahwa mereka yang layak nanti menjadi BC ya, memiliki sifat yang tak jauh dari Dr. Marit, yaitu memiliki sifat yang dikenal dengan servant leadership. Mudah dicari dan mudah menemui masyarakat, bukan yang ada di balik meja. Yang kedua, yang memiliki integritas tinggi ya, untuk memang mau melanjutkan pembangunan yang telah dicanangkan oleh Dr. Marit ini. Terus ya, tidak hobi KKN dan tidak terjebit di dalam jaringan oligarki. Mengenai nama itu terserah, terserah kearifan daripada DPRD Nganjuk, khususnya ketua DPRD Nganjuk, tapi setidaknya saya sebagai tokoh masyarakat, pasti kami akan mengusulkan nama setelah kami nanti menemui para political stakeholders yang ada di Nganjuk, saya ajak bicara, kami akan mengusulkan itu. Adanya surat bupati yang mengusulkan salah satu nama ke Kemendakri, Wahyu mengatakan, hal tersebut hanya political joke, menggali opini masyarakat, bagaimana dengan calon yang diusulkan itu. Dari Nganjuk, Hari Yadi Suandito, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!